Mengetahui uji coba pembukaan wisata kawasan Jakarta, kita sudah terhubung dengan Reynard Kristian dan Juru Kamera Hafiz Arashid dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Reynard, seperti apa penerapan uji coba untuk nantinya diberlakukan uji coba atau tes kesehatan, protokol kesehatan di Taman Impian Jaya Ancol? Iya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Memang pemerintah ini sedang melakukan uji coba, rencana untuk membuka kembali beberapa tempat wisata, di mana puluh destinasi wisata yang tersebar di sekitar Pulau Jawa yang nantinya akan dibuka selama masa PPKM level ketiga ini. Dan untuk DKI Jakarta ada beberapa seperti Taman Indonesia Indah dan juga Taman Impian Jaya Ancol. Untuk persiapan dari pihak Ancol sendiri, tengah melakukan persiapan yang ketat untuk nantinya dapat dikunjungi oleh masyarakat. Meskipun kini masih belum dibuka untuk umum, masih tutup, namun perawatan rutin tetap dilakukan oleh pihak PT Pembangunan Jaya Ancol agar nantinya saat dibuka, masyarakat dapat berwisata dengan aman dan juga nyaman. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, nantinya ada beberapa syarat yang nantinya akan diberikan ataupun harus dipenuhi oleh masyarakat yang memang ingin melakukan wisata di Taman Impian Jaya Ancol. Pertama adalah menggunakan aplikasi peduli lindungi, di mana seperti yang kita tahu aplikasi peduli lindungi ini kini sedang diuji coba oleh pemerintah di beberapa tempat-tempat, baik di tempat perkantoran ataupun di tempat-tempat wisata sebagai salah satu cara melakukan kontrol ataupun tracing selama masa pandemi ini. Yang kedua adalah bagi masyarakat yang berniat untuk berwisata di Taman Impian Jaya Ancol nantinya harus memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh masyarakat terlebih dahulu bila memang ingin berwisata di Taman Impian Jaya Ancol. Terkait persiapan, pihak PT Jaya Ancol mengatakan bahwa sudah siap dan wahana-wahana juga sudah bersertifikat kesehatan yang baik dan nantinya bila nantinya pemerintah mengizinkan untuk dibuka Taman Impian Jaya Ancol sudah siap untuk menerima masyarakat. Namun untuk tanggal pasti pembukaan kapan Taman Impian Jaya Ancol dan wahana-wahananya dibuka ini masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk itu masyarakat masih harus menunggu untuk tanggal pasti pembukaan Taman Impian Jaya Ancol ini. Cikol. Baik, Reynard. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Kami bisa demikian laporan dari Reynard Christian dan Juru Kamera Hafiz Arashid langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.